Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susup berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik Hari ini Mas Susup akan eksplorasi mobil ini Ini adalah All New Corolla Cross yang paling terbaru Unit yang direview Mas Susup kali ini adalah varian yang bensin non-hybrid Oke, selamat menonton Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya Tampak depan modelnya seperti ini Wow, keren banget Di sini lampunya sudah pakai LED proyektor ya Jadi warnanya putih Di sini lampu sennya Kemudian ada ini, DRL Dan ada emblemnya Corolla Cross Berani banget Terus di bagian bawah sini kosong ada sensor Di bawah sini ada poklem juga LED Grill, grill, logo Toyota Oke, sekarang kita lihat mesinnya Nah, kalau bagian mesin Seperti ini Ini bagian dari mesinnya Mesinnya ini 4 silinder inline 16V DOHC chain drive with dual VVTi Jadi mesinnya dual VVTi Jadi mesinnya dual VVTi Isi silindernya 1798 cc Daya maksimumnya Daya maksimumnya 140 per 6400 PS per RPM Torsi maksimumnya 17,5 KGM per 4000 RPM Kapasitas tangkinya di sini sampai 47 liter Mesin bensin Oke, ini bagian dari mesinnya Di sini ada baterai Ada relay fuse dan sebagainya Ini susunannya rapi ya Karena ini adalah mobil CBU atau build-up Itu ada sistem pengereman ABS disini juga ada fan ini ada air radiator air wiper AC minyak rem nah bagian dalamnya juga ada peredam selain itu disini juga dikasih peredam mantap ya cup mesinnya modelnya seperti ini kemudian bagian atas terdapat 2 buah viper model seperti ini kemudian ini kaca depannya oke kemudian ini bagian samping ada overpender nya terus ini pelek nya ukurannya ring 18 ini bannya pakai miselin dengan ukuran 225 per 50 R18 nah disini pakai cakram sudah dilengkapi dengan ABS IBD dan BA oke ini CVT ya terus bagian dalamnya seperti ini ini juga ada pelindungnya disini juga sampingnya ada overpender disini ada spion ada lampu sen nya ini spion nya seperti ini terus disini ada list chrome sudah ada juga ini telang air diatasnya juga ada roof rail dan ada ini sunroof nya oke modelnya seperti ini udah smart jadi tinggal masukin tangan aja ini tampak bagian dari depan untuk layout dashboard nya untuk bagian sini ini masih manual ya ada SRS airbag oke bagian belakang nah kayak gini ini bahannya sudah bagus ini pakai leader kulit ini juga pengisian BBM ada sebelah kiri ada overpender bagian belakang ini pakai cakram juga 16 inch ini dikasih pelindung kasih pelindung dan ini lampu belakangnya nah ini lampu sen nya pakai lampu bohlam stop lamp dan ini ada lampu garisnya bagus disini ada lampu mundur oke ada tulisnya juga corolla cross bagian atas ada sakpin antena spoilernya modelnya seperti ini ada buat ngeluarin air ya washernya weeper belakang emblem corolla cross kenapa ya corollanya disini kenapa corollanya gak disini aja terus disini cross gitu terus disini juga ada lampu warna merah disini gak ada apa ya fungsinya ya oke ada sensor 1 2 3 4 ini ada reflektor terus bagian bawahnya seperti ini ada kameranya juga kita buka nah bagasinya ringan ada hand gripnya disini udah dilapis bagus kemudian disini ada pengaitnya ada lampunya oke ban serep ada di bawah sini lengkap dengan toolkit ban serepnya full size atau bukan bukan ya ini spare tire only oke nah ini bisa dilipat dari sini juga masih bisa direbahkan oke nutupnya juga enak banget suaranya gak berisik disini ada tulisannya corolla cross pada bagian kromenya oke ini kalau mas usup duduk di bagian sini ini materialnya soft touch dengan jahitan asli ini leader plastik nah oke masuk ini leader bahannya ada asli di baris kedua kemudian ini terdapat handrest dilengkapi dengan 2 buah cup holder ini lengkap ada 3 headrest modelnya seperti ini ini biar kita gak kepanasan ya ada pocketnya disini disini tidak ada terus disini ada handgrip ada gantungan ada lampu 2 buah disini ada handgrip ada gantungannya juga oke tulis keduanya sih kayak gitu aja ini enak buat kaki masih luas ada speaker ada child lock nya juga dan yang bagian utama kita masuk ini materialnya juga soft touch dengan jahitan asli ada silver garnish silver garnish ini leader plastik ada center door lock buat ngunci jendela nah ini auto bagian sini ada lampunya yang lainnya gak ada ini buat lipat dan buka spionnya oke terus disini ada fitur auto nya juga ini buat ngatur spion wow ada cup holder nah untuk baris depan atau driver nya ini ininya masih manual ya buat naik turun maju mundur oke susup duduk aja nah ini bagian bagian depan seperti ini ini masusup matikan disini terdapat pengaturan buat mengatur ketinggian lampu karena ini metik ada dua puah pedal gas rem dan ini ada buat kaki nah terus disini juga nih untuk rem tangannya itu ada di kaki sini ya manual remnya ketika parkir parking brake oke bagus terus terus di bawah sini juga ada SR SR back disini ada SR SR back ada SR SR back disini oke terus itu indikator nya ketika kita buka tampilannya terdiki ada kisi AC ini udah pake kulit ini buat mengatur cruise control mode nya ada ini soft touch juga nah ini kelaksannya kayak gitu nah terus ini sudah pake kulit dengan jahitan asli bagus ini pake silver garnish ini buat ngatur audio ada perintah suara buat ngatur audio juga oke gimana kalo kita liat tampilannya nah ini press brake and push start stop engine button start stop nya ada di sebelah sini ya bukan di sebelah kanan di sebelah kiri nah seperti itu corolla cross nah tampilannya kayak gini ini buat mengatur lampunya lampu senja lampu utama terus ini buat fog lamp nya scene kanan scene kiri nah ini kanan kiri juga ada fitur ininya nah itu enak ya oke ini untuk BBM nya manual ya pake penunjuk ini suhu RPM kecepatannya AC bagian sini materialnya ini plastik plastik ini juga ini bukan jahitan asli oke terus audionya audionya ini keren ya besar tampilannya seperti ini nah ini fitur fiturnya ada apa saja kita lihat di home mtoyota bluetooth media phone connection app setting notify e-money jadi ada fitur e-money aplikasinya ada apa aja aplikasinya cuma itu oke connection ada SDL sama mirekes oke audionya juga bisa dimatikan layarnya biar gak mengganggu ketika berkendara di malam hari biar gak silau oke ini AC nya sudah ada fitur auto dual ini dimatikan aja AC nya hop nah ini auto dual nah ini oke ini diatur ini ada 22 derajat terus ini ada air circulator AC hidup atau mati arah kaki ini ada nah ini buat supaya depan gak berkabut oke ini mengurangi kecepatan nah ada fitur echo atau heat atau cool front defogger rear defogger oke kita matikan tampilannya seperti itu ini ada kisi AC nya seperti ini terus di tengah ini ini kosong ini ada illumination light nya warna biru ya terus ini materialnya kayak kayak karet gitu ini ada vehicle stability control tuas transmisi nya metik seperti ini PR ND manual plus minus oke ini leader ada 2 buah cup holder kuncinya seperti ini ada tulisannya corolla cross ada console box tengah dilengkapi dengan power outlet dan charger ini pakai kulit juga pakai kulit juga berlubang-lubang bagus ini modelnya seperti ini dan pasti enak banget duduk karena serasa dipeluk gitu ya terus disini nah ini lacinya lacinya cukup dalam ini masuk oke dan sudah pakai soft opening bagian atas disini terdapat ini ini sudah pakai fitur DNAx view terus ada hand grip disini ada ini penutup cahaya matahari ya biar gak silau dan ada lampunya juga buat bercermin ketika berhias dan sebagainya kalau disini ini juga ada kaca dan lampunya lengkap ini hand grip nah disini dilengkapi dengan sunroof ya kita open nih nah dia otomatis terbuka nah seperti ini ini bukannya ya seperti ini tapi ketika dibuka maka akan jadi terang maksudnya pun jadi terang ya jadi kelihatan jelas seperti ini oke kita tutup aja ini juga ada fiturnya up and down plus kalau dibuka dia otomatis ikut yang di belakang kalau ditutup enggak jadi kita manual terus disini ada fiturnya up bagian belakang dibuka down diturunkan nah dan ini manual nutupnya set terus disini ada lampu ada lampu pintu ketika dibuka lampunya nyala atau keduanya nyala udah fiturnya itu aja ini udah habis udah kelar ya sampai disitu aja terus ini mundur rebah tinggi rendah oke udah gak ada lagi yang lain kita matikan mobilnya udah clear ya itulah tadi video eksplorasi mobil all new Corolla Cross yang paling terbaru dengan varian mesin bensin bagaimana menurut teman-teman semuanya apakah mobil ini worth it untuk dimiliki menurut mas Usup worth it banget karena ini mobilnya keren pastinya bikin kalian jadi tambah gagah dan ganteng oke terus apalagi ya bagi kalian yang ingin bertanya apa segala macam mau request silahkan komentar di bawah jangan lupa like jika kalian suka dislike jika kalian gak suka tulis komentar di bawah subscribe channel ini apabila belum terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye